Halo, kali ini aku bakal ngebandingin dua produk pencerah dari Pons dan satu lagi dari Olay ini dua-duanya produksinya berbeda ya kalau Pons ini dari PT Unilever kalau ini dari Thailand kalau kemasannya sih sama-sama 20 gram ya guys dan dua-duanya mengandung UV protector langsung kita coba ini yang dari Pons untuk sebelah kanan muka aku wanginya kayak wangi susu gitu ya ada permain-permain susu gitu saya lihat kan beda ini lebih cerah ini belum dipakai oke satu lagi aku akan pakai olaynya di sebelah kiri muka aku Btw aku beli olay ini di salah satu supermarket ya adalah di pinggir jalan juga harganya 20 ribuan gitu guys 20.600 kalau gak salah kalau Pons ini aku beli di Toko Mamut di Bandung yang deket IP itu tuh jauh lebih murah harganya 19 ribuan tapi kalau beli di supermarket mungkin nih di atas 20 ribu ini hasilnya sama-sama cerah ya coba kita lihat sweep di tangan ini yang Pons ini menurut aku ini dua-duanya aku olesin tadi Pons sama olay dua-duanya menurut aku sih hampir mirip ya warnanya cuman kalau Pons itu lebih menyerap ke kulit daripada yang si olay ini menurut aku dua-duanya bagus cocok ya oke sekian gitu review aku untuk produk olay dan Pons sekian terima kasih terima kasih